Doa bagi korban gempa di Palu dan Donggala mengalir dari segenap warga Yogyakarta. Doa dari warga lintas iman dan dari berbagai latar belakang berlangsung dengan kitmat. Taburan bunga dan nyala dupa menambah suasana doa lintas iman Kian Kusyuk. Panjatan doa diperuntukkan untuk lebih dari 800 korban meninggal yang mati syahid karena gempa dan tsunami. Berbeda dengan gempa Yogyakarta 2006 silam, penanganan pasca bencana di Donggala dan Palu membutuhkan lebih banyak uluran tangan karena banyaknya kerusakan infrastruktur vital dan lokasi gempa yang sulit diakses. Saya kira membutuhkan mobilitas, mobilisasi bantuan yang lebih ekstra. Apa yang harus dilakukan untuk saat ini? Saya kira yang paling penting untuk penanganan pasca gempa seperti ini, yang pertama adalah penanganan kesehatan atas korban yang luka-luka dan kemudian juga proses pemakaman atas korban itu juga harus dilakukan cepat karena alasan kesehatan dan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga juga untuk fasilitas penunjang hidup ya, misalnya karena rumah ropoh itu harus segera dibangunkan shelter, kemudian juga fasilitas-fasilitas pendukung yang terkait. Doa yang terus mengalir membangkitkan semangat bagi mahasiswa asal Sulawesi Tengah yang hingga kini belum dapat berkomunikasi dengan keluarga mereka. Ada sekitar 150 orang itu yang terdata ya, yang terdata itu belum bisa menghubungi keluarganya mas. Nah sementara masih banyak lagi jumlah mahasiswa Sulawesi Tengah yang ada di Jogja yang kurang lebih ada 3 ribuan, kurang lebih ada 3 ribuan itu masih belum sempat ke posko kami. Gelaran doa bersama ini juga barengi dengan pengumpulan donasi on the route. Bantuan ini nantinya dikumpulkan di posko bantuan yang dibuka di Asrama Putra, Sulawesi Tengah di Jalan Kapten Laut Samadikun, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta. Andras Pamungkas melaporkan untuk NET.